Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita lanjutkan materi desain fondasi satu kita. Selanjutnya adalah kapasitas daya dukung. Dimana sebelumnya daya dukung fondasi dangkal sendiri sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya. Oke, jadi secara umum, di dalam teknik fondasi kita review lagi. Di dalam teknik fondasi terdapat bermacam-macam cara untuk menghitung besarnya kapasitas daya dukung fondasi tanah dangkal. yang dapat disebut pionir yang paling terkenal dalam hal ini adalah rumus Terzaghi yang kemudian disusul alternatif lainnya seperti Mayerhoff, Hansen, Bala, dan lain-lain. Oleh karena itu, maka dalam lingkup ini yang kita bahas adalah kapasitas daya dukung fondasi dangkal oleh Terzaghi, Mayerhoff, dan Hansen. Nah sekarang, kalau menurut Terzaghi sendiri, konsep dasar Terzaghi adalah menghilangkan tahanan geser tanah di atas bidang horizontal yang melalui dasar fondasi. Kemudian, menggantikan butir A dengan seolah-olah ada beban sebesar T sama dengan gamma kali D. Kemudian, membagi distribusi tegangan di bawah fondasi menjadi tibaga bagian. Yaitu di sini, gambar 2.1. Nah, ada tiga bagian. Satu, tengah. Dua, tiga. Kemudian, tanah kita anggap homogen dan isotropik, di mana kekuatan gesernya dipresentasikan oleh paksamaan kolom. Kemudian, dasar fondasi dianggap menerus kasar dan penyelesaian permasalahan adalah kita bicara dua dimensi. Zona elastis dibatasi oleh bidang lurus bersudut beta, sementara pi dengan horizontal, sedangkan zona plastis termobilisasi. Nah ini, jadi yang bergerak ini zona plastis, ini zona elastis. Kemudian, total tekanan pasif terdiri dari tiga komponen pembentuk, di mana masing-masing dapat dihitung sendiri-sendiri. Kemudian, ketiga komponen tersebut ditambahkan, meskipun permukaan masing-masing komponen, permukaan kritisnya tidak sama. Ini adalah konsep dari rumus kapasitas daya dukung fondasi dangkal oleh Terzaki. Di mana dalam hal ini, sebetulnya analisis kapasitas daya dukung Terzaki merupakan perkembangan dari daya dukung peranti tahun 1920, yang menganggap bahwa tanah adalah plastik ideal. Menurut Terzaki, fondasi dikatakan dangkal jika kedalaman fondasi kurang dari atau sama dengan lebar fondasi. Jadi kalau DF kurang sama dengan B, itu kita kalahkan sebagai fondasi dangkal. Dengan sketsa seperti ini, ini zona terdiri dari Terzaki, ada dengan akibat dia terdorong ke bawah, makanya zona kiri-kanan ini akan mendesak tanah yang sebelahnya ke atas, sehingga ada gerakan permukaan di situ. Kemudian kita lihat di sini ada zona 1, ada zona 2, ada zona 3. Zona 1, ini, 1, yang langsung diopondasi. Dicegah untuk bergerak lateral oleh gaya friksi dan adesi antara tanah dan dasar fondasi. Jadi boleh dikatakan zona 1 tetap dalam keadaan seimbang elastis dan bekerja sebagai bagian dari fondasi. Batasnya adalah garis AB dan garis AC yang dianggap sebagai bidang permukaan datar dengan sudut yang dibentuk dengan bidang horizontal, yaitu sebesar beta semenangan pi. Zona 2 sendiri disebut zona dari geser radial, karena pada zona ini terbentuk suatu set gaya-gaya geser radial dengan ujung dari dasar fondasi sebagai titik pusat spiral logaritma yang membentuk gaya geser radial tadi. Dan zona 3 disebut zona dari gaya geser linier, di mana batas dari zona 3 ini dengan horizontal bersudut 45 derajat min pi per 2. Jadi sudut keruntuhannya itu 45 derajat min pi per 2 adalah zona yang dibatasi oleh bidang CDE. Pada gambar yang tadi. C, D, C, D, E ini. Dengan kemirirannya 45 per 10 per 2. Seperti yang diterangkan dalam teori dasar, maka bidang tegangan adalah bidang longsor yang hanya sampai pada DRSE. Hal ini mengakibatkan tegangan geser di atas bidang horizontal tidak ada dan diganti dengan besar beban sebesar Ki sama dengan gamma kali D. Jadi di sini ada beban sebesar Ki sama dengan gamma kali D, di mana gamma adalah berat volume tanah dan D adalah kedalaman fondasi tertanong. Akibat beban ini, maka fondasi cenderung untuk mendorong segitiga ABC ke bawah dari zona 1 ke zona 2. Sehingga dalam hal ini pergerakan lateral ini ditahan oleh gaya bekerja pada bidang AB dan AC, yaitu gaya yang tersebut adalah resultan dari tekanan pasif P dan total kohesi yang bekerja sebanyak bidang AB dan AC. Apabila dianggap bidang AB dan AC memotong bidang horizontal dengan sudut P, maka tekanan pasif PP bekerja tegak lurus, tepat sebelum runtuh kesimbangan gaya vertikal terjadi dengan gaya sebagai berikut. Nah ini keseimbangannya, kalau kita potong fondasinya jadi separoh ini, bebannya Ki ultimate adalah sekali B sama dengan Ki F kali B, berat segitiga sendiri adalah setengah kali gamma kali B satu kali tangan P. Ini adalah beban yang mendorong ke bawah. Kemudian ini adalah keseimbangannya, sehingga ini masih berbedan rumusnya, maka persamaan itu kita langsung ke finalnya saja, persamaan finalnya adalah Ki ultimate sama dengan CNC tambah Ki N Ki tambah setengah gamma B N gamma, di mana itu rumus ini datang dari awal persamaan ini, kemudian dilihat korelasinya dengan segitiga, kemudian kita tekanan pasif-pasif, sehingga kita ambil rumus finalnya yaitu menurut Terzaghi, daya dukung ultimate tanah adalah CNC tambah gamma kali DF kali N Ki tambah setengah kali gamma kali N gamma, di mana persamaan 2.17 ini menjadi persamaan untuk fondasi menerus, untuk bentuk fondasi lainnya maka dilihat di bawah ini. Jadi sudah kita suinggung minggu kemarin, kalau menerus CNC Ki N Ki setengah gamma B N gamma, kalau persigi sama dengan 1,3 CNC, tambah Ki N Ki tambah 6,4 gamma B N gamma, dan untuk lingkaran adalah 1,3 NC tambah Ki N Ki tambah 0,3 gamma B N gamma, di mana Ki sama dengan gamma kali DF, overboden pressure-nya, dan NC N Ki N gamma adalah faktor-faktor kapasitas daya dukungnya, di mana kalau mau pakai rumus, maka N Ki sama dengan A kuadrat per 2, kos kuadrat 45 derajat plus P per 2, di mana A sendiri adalah E pangkat 0,75 P plus P per 2 tangan P, NC sendiri adalah N Ki Min 1 ke tangan P, dan N gamma adalah tangan P per 2, dikali KPI per kos kuadrat P Min 1. Ini kalau mau pakai rumus. Kalau enggak, seperti saya bilang minggu kemarin, kita pakai tabel saja. Nah, kalau dari tabel, maka NC N Ki N gamma disebut faktor kapasitas daya dukung terzagi, yang merupakan fungsi dari sudut geser dalam, di mana harga NC N Ki N gamma sendiri sebenarnya bisa didapatkan dari cara analisis, bisa dari tabel, bisa cari grafis. Ini dari analisis. Nah, dari tabel ini. Jadi tergantung berapa P, P-nya dari mana, bisa dari fanshear, P ini sudut geser dalam, bisa dari fanshear, bisa dari direct shear, bisa dari unconfined, bisa dari triaksial. Misalnya 0, NC-nya adalah 0,7, N Ki-nya 1, N gamma-nya 10,8. Sampai sini. Kalau ada angka di antaranya, silakan diinterpolasi. Atau pakai trafik juga bisa. Itu menurut terzagi. Sekarang kalau menurut Meyerhoff, dari persamaan 2.17 dapat dilihat bahwa analisis kapasitas daya dukung terzagi hanya dipengaruhi oleh faktor bentuk fondasi. Oleh Meyerhoff, faktor-faktor yang berpengaruhi di samping faktor tersebut ditambahkan dengan faktor kedalaman fondasi dan faktor pembebanan. Dalam hal ini, Meyerhoff membedakan kapasitas daya dukung fondasi dangkal akibat beban vertikal dan akibat beban berinklinasi, sehingga kapasitas daya dukung Meyerhoff ditinjau dari faktor yang berpengaruh dan lebih lengkap dari cara terzagi. Tapi sebenarnya ini adalah modifikasi dari terzagi, penyempurnaan. Nah, perbedaan zona tegangannya sendiri bisa dilihat. Meyerhoff ABC adalah zona elastis, ABD adalah zona geser radial, dan zona di atas AB aksen-D aksen merupakan gabungan zona geser dan zona geser radial. Sehingga terjadinya zona ini tergantung dari kedalaman fondasi dan kekasaran permukaan. Untuk mempermudah analisis, maka Meyerhoff mengintroduksikan parameter beta, yaitu sudut untuk menentukan garis BF, di mana BF adalah bidang klonsoran, di mana sudut beta akan bertambah dengan kedalaman dan mendekati 90 derajat pada fondasi dalam. Dalam hal ini, pengaruh bagi resultan tanah BGF diberikan agar normal P0 dan gaya tangan CLS0. Bidang BF biasa disebut sebagai equivalent free surface, dan panel dan S0 disebut equivalent free surface. Sehingga dari persamaan Meyerhoff yang CNC tambah QNQ atau panel NQ tambah setengah gamma BN gamma tadi menjadi, bertambah ada faktornya, yaitu pertama ada faktor bentuk atau faktor shape untuk SC, ada faktor deep, faktor kedalaman untuk DP, dan ada faktor kemiringan beban atau IP di sini. Jadi SC, SQ, S gamma, DP, DQ, D gamma, dan lain-lain. Dan ini ditambahkan di depan-depannya ini. Kemudian kalau menurut Hansen, maka Hansen menambahkan lagi faktor tadi, yaitu untuk dengan faktor ground factor dan base faktornya di sini. sehingga rumusnya menjadi key ultimate sama dengan CNC, jadi CNC CE, CI, G kali B sampai ke setengah gamma B-nya juga bertambah di sini, bertambah di belakangnya. Nah ini lebih teliti lagi, bisa lihat di sini. Di mana pertambahannya adalah berdasarkan analisis punya Hansen. Oke itu sekian untuk analisis kapasitas daya dukung dangkal. Kalau saya pribadi, saya biasanya cuma pakai yang CNC, tambah KNQ, tambah setengah gamma B, N gamma ya. Karena keterbatasan data biasa seperti itu, dan itu sudah cukup lah untuk mewakili. Tinggal kita perbesar faktor SM-nya saja. Oke sekian, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.